Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kenal pot brong, kenapa? Karena selama ini kenal pot brong yang selain juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat juga sebagai pemicu munculnya kriminal yang lain Hal-hal tersebut yang menjadikan kita sepakat, kita akan tidak tegas, tidak ada toleransi Saya akan melakukan penahanan minimal 3 bulan bagi pelanggar-pelanggar kendaraan yang menggunakan kenal pot brong Ya, imbauan saya selaku ke Polrestabes Makassar, diimbau kepada seluruh masyarakat yang masih menggunakan kenal pot brong Silahkan diganti dengan yang sesuai spesifikasi Setelah kita lakukan operasi penertiban yang tadinya setiap hari saya di WA oleh masyarakat tentang ketidaknyamanan sekarang sudah tidak ada Dan WA-nya adalah ucapan terima kasih kepada jajaran Polrestabes yang sudah bersungguh-sungguh melakukan penertiban kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi Untuk para orang tua, silahkan bagi anaknya yang menggunakan kendaraan tidak sesuai spesifikasi khususnya kenal pot brong Ingatkan dan segera diganti Untuk kenyamanan dan ketertiban kota Makassar, saya akan tegas, tidak ada toleransi Sebenarnya kenal pot itu tidak dilarang Kenal pot bising ini atau brong ini tidak dilarang Tapi digunakan di sirkuit balang Makanya namanya kenal pot rising Bukan di jalan raya Jadi kenal pot itu benar, tapi disalahgunakan, digunakan di jalan raya Itu yang tidak boleh Karena itulah makanya dipelanggung melanggar Sehingga kita memberikan edukasi kepada menjual untuk tidak menjual ke masyarakat umum Cuma zaman sekarang kan sudah online Penjualan online Kita tidak bisa setiap hari kita tunggu dia tidak jual Tapi rupanya barangnya keluar juga online Kita tidak bisa melihat kan Di online alasannya untuk lomba, untuk racing Tapi digunakan untuk sehari-hari Itu masalahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!